Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Bagian yang paling krusial di dalam matematika adalah Kalau kita kurang memahami notasi-notasi lambang-lambang Ataupun termasuk lambang-lambang operasi hitung Nah, di dalam lambang-lambang operasi hitung itu Kita mesti paham juga mana yang harus dikerjakan lebih dahulu Sebab kita salah langkah, maka akibatnya itu akan sangat fatal sekali Nah, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan Anda suka, silakan Anda subscribe, like, dan beri kami komentar Oleh karena ini penting, mari kita tonton sampai habis Supaya kita tidak gagal paham Yuk, kita mulai Di dalam matematika, bagian yang paling krusial Termasuk diantaranya adalah bagaimana cara mengurutkan operasi hitung Maksudnya, mana yang harus dikerjakan dulu Mana yang harus dikerjakan belakangan Contoh seperti contoh soal di depan ini 32 dikurangi 4 kali 7 Ini kita sebut saja nomor yang pertama 32 dikurangi 4 kali 7 Di sini ada dua operasi hitung Yang pertama kurang Yang kedua kali Nah, antara kurang dengan kali Itu lebih kuat kali daripada kurang Seperti itu Nah, tetapi sebelumnya Supaya kita sepaham bahwa Yang dimaksud depan Dalam konteks ini Adalah yang berada di sebelah kiri Yang berada di sebelah kiri Itu yang dianggap depan Yang di belakang adalah yang ada di sebelah kanan Nah, jadi Kalau kita ngurutkan ini 32 itu di depan tanda negatif Kemudian tanda negatif itu Di depan tanda Di depan bilangan 4 Bilangan kali Di belakang tanda 4 Bilangan 4 Dan tanda kali Di depan Bilangan 7 Nah, seperti itu Pengertiannya seperti begitu Nah, kemudian Antara kurang dan kali Itu lebih kuat Kali Oleh karena itu Kali yang harus kita kerjakan Lebih dahulu Itu kita akan menjadi 32 Dikurangi 4 Kali 7 28 Jadi ini Kita kerjakan Lebih dahulu Sehingga kita sekarang Tinggal menyelesaikan 32 Dikurangi 28 Adalah 4 Nah, begitu Kemudian sekarang Bagaimana dengan yang kedua Ini kita anggap Sama nomor Nomor 2 6 Ditambah 15 Dibagi 3 Dikurangi 2 pangkat 3 Nah, disini ada beberapa operasi hitung Tambah Bagi Kurang Dan pangkat Untuk ini Yang kita kerjakan dulu adalah Yang perpangkatan Karena perpakatan Lebih kuat daripada Tambah Bagi Maupun Kurang Sehingga Ini Kita akan Akan ubah menjadi 6 Ditambah 15 Dibagi 3 Dikurangi 2 pangkat 3 Itu 8 Ya, seperti itu Sekarang Bentuknya adalah 6 ditambah 15 Dibagi 3 Dikurangi 8 Antara Tambah Bagi Dan Kurang Itu Yang lebih kuat adalah Tanda Bagi Operasi hitung Bagi lebih kuat dari Tambah Dan Kurang Oleh karena itu Ini kita kerjakan lebih dahulu Akan menjadi 6 Ditambah 15 Dibagi 3 Itu 5 Dikurangi 8 Nah, seperti itu Nah, sekarang Kita lihat disini bahwa Ada hanya tinggal 2 operasi hitung Yaitu Plus Tambah Dengan Kurang Antara tambah Dengan kurang Itu sama kuat Tinggal Siapa yang Di depan Siapa yang di depan Yang di depan adalah Tanda tambah Oleh karena itu Tanda tambah Kita kerjakan lebih dahulu Yaitu Akan menjadi 6 Ditambah 5 Itu 11 Ya Kemudian Dikurangi 8 11 Dikurangi 8 Itu sama dengan 3 Nah, begitu caranya Ya Jadi Dari 6 Ditambah 15 Dibagi 3 Dikurangi 2 Pangkat 3 Itu Didapat 3 Nah, sekarang Bagaimana kalau nomor yang ini Yang nomor yang ketiga Ya Yang ketiga 32 Dibagi dalam kurung 3 kuadrat Dikurangi 8 Kali 2 Nah Apapun yang terjadi Kalau ada Tanda kurung Seperti ini Maka yang dikerjakan Lebih dahulu adalah Yang ada di dalam Tanda kurung Kemudian Yang di dalam Tanda kurung Itu ada 3 kuadrat Oleh karena itu 3 Pangkat 2 Kita kerjakan Lebih dahulu Maka Di sini Kita akan lanjutkan Akan menjadi 32 Iya Kemudian Dibagi 3 Pangkat 2 Adalah 9 Dikurangi 1 Kemudian Kali 2 Nah Jadi Kita akan dapatkan Seperti begitu Sekarang Ada Tanda bagi Tanda kurang Ada tanda kali Tapi tanda kurang ini Di dalam tanda kurung Maka yang dikerjakan dulu adalah Tetap Yang ada di dalam Kurung Sehingga akan menjadi 32 Dibagi 9 Dikurangi 1 Itu 8 Kemudian Kali 2 Nah gitu Nah sekarang Hanya ada 2 Operasi hitung Bagi Dan kali Bagi dan kali Itu sama kuat Tinggal Siapa yang ada di depan Disini yang di depan adalah Tanda bagi Maka harus kita kerjakan Tanda bagi dulu Yaitu 32 Dibagi 8 Itu Dapat 4 Kemudian Kali 2 Sekarang tinggal Mengalihkan 4 Kali 2 Itu 8 Ya Begitu ya Hati-hati Ya hati-hati Sekarang Nomor yang keempat Ya Nomor yang keempat Ada kurung besar Ada kurung kecil Kemudian Ada tanda tambah Tanda bagi Tanda kurang Dan tanda tambah lagi Di belakang Nah Tetap Yang dikerjakan Adalah yang Di dalam kurung dulu Tetapi disini Ada 2 kurung Yaitu kurung besar Ini Kemudian ada Kurung kecil Yang di bawah Yang Apa Yang di tengah Ini Yang di tengah Nah Yang di kerjakan Yang mana dulu Yang di kerjakan Adalah yang ini Lebih dahulu Maka Akan didapat Ya Sini ya Akan didapat Kurungnya tetap ikut Begitu Kemudian 6 Ditambah 12 Dibagi 2 Itu 6 Kurang 4 Kemudian kurung besar Tutup Kemudian Baru ditambah 5 Ya Seperti begitu Nah Kalau seperti begini Bagaimana Ya Tetap Yang di kerjakan Itu yang ada Di dalam kurung Lebih dahulu Yang ada Di dalam kurung Lebih dahulu Itu adalah 6 ditambah 6 Dikurangi 4 Nah sekarang Yang di kerjakan itu 6 ditambah 6 dulu 6 ditambah 6 Baru nanti Dikurangi 4 Selesai nanti Yang ada di dalam kurung Baru nanti Tambahkan dengan 5 Jadi ini Akan menjadi Akan menjadi 6 ditambah 6 12 Ya 12 Dikurangi 4 Begitu Kemudian Ditambah 5 Ditambah 5 Kerjakan yang ada Di dalam kurung dulu Tetap Kerjakan yang ada Di dalam kurung Lebih dahulu 12 Dikurangi 4 Itu 8 8 Kemudian Ditambah 5 Kemudian Akan kita dapatkan 13 Nah begitu caranya Ya Hati-hati Hati-hati Nah sekarang Bagaimana dengan nomor yang Kelima ini Kita coba Nomor yang Kelima 20 20 Dibagi Dalam kurung 4 Kuadrat Dikurangi Dalam kurung 4 ditambah 2 Kurung Tutup Kecil Kemudian ada Kurung lagi Kemudian baru Dikurangi 2 Nah Untuk ini pun Kita sama Mengacu kepada Aturan-aturan tadi Dimana yang di dalam kurung Itu kita kerjakan Lebih dahulu Yang di dalam kurung Disini Ada kurung kecil Ada kurung kecil 4 plus 2 Maka ini kerjakan Lebih dahulu Yang ini kerjakan Lebih dahulu Sehingga Kita akan menjadi 20 Dibagi Nah 4 Kuadrat Dikurangi 6 Kurung Tutup Dikurangi 2 Nah Begitu Nah sekarang Yang di dalam ini Dalam kurung ini Ada 4 kuadrat Dan ada 6 Kerjakanlah 4 kuadrat dulu Sehingga Akan menjadi 20 Dibagi 4 kuadrat Itu 16 Dikurangi 6 Dikurangi 2 Nah Begitu Kemudian kita tinggal Melanjutkan ini Kita tinggal Melanjutkan Akan menjadi 20 20 Dibagi 16 Dikurangi 6 Itu 10 Kemudian Dikurangi 2 Sesudah ini Ada tanda bagi Ada tanda kurang Baginya kebetulan Di depan Dan juga Lebih kuat Maka ini Kita kerjakan Dulu Menjadi 20 Dibagi 10 10 Adalah 2 Dikurangi 2 Sekarang Hanya tinggal Ini 2 Dikurangi 2 Adalah 0 Nah Begitu Jadi kita Jangan lupa Bagaimana cara Urutan operasi hitung itu Kita harus Pahami betul Sebab Kekeliruan Dalam Menentukan Urutan operasi hitung Maka akan Berakibat Sangat Fatal Terima kasih Perhatiannya Semoga Anda Sukses Karena Anda Semua Orang-orang Hebat